Hai Crestroopers, biasanya hewan-hewan buas memangsa hewan yang lebih lemah atau cenderung hewan herbivora. Namun bagaimana jadinya jika hewan-hewan pemangsa ini malah justru menjadi mangsa hewan-hewan yang biasa mereka buru? Mau tau? Yuk kita simak bareng-bareng! Belalang Sembah Lawan Ular Kali ini, si Belalang Sembah mau melawan ular berbisa nih guys. Tapi, tanpa basah-basi, si Belalang langsung menyergap ular yang sedang melewatinya. Dan kemudian... Kayaknya sih gak ada perlawanan ya guys. Tikus Lawan Ular Ceritanya nih, induk tikus ini menyerang ular yang telah memangsa anaknya. Meskipun hal yang tidak mungkin untuk melawan pemangsa alaminya, tapi si tikus ini tetap melawannya loh guys. Hingga akhirnya, dia bisa memenangkan pertarungan tersebut. Hmm, bener-bener the power of mama ya guys. Tawon Lawan Laba-Laba Kalau yang ini adalah pertarungan yang cukup seimbang guys. Dan pertarungan yang sangat sengit, dengan sengatan sang tawon yang cukup mematikan, dan akhirnya... Laba-laba itu tumbang dan siap menjadi santapan sang tawon. Rusa Lawan Cita Wah, awalnya... Rusa itu gak berdaya nih guys. Menjadi mangsa macam tutul. Karena memanfaatkan kondisi saat mengusir macan tutul, dia langsung ngacir dengan kencang, dan akhirnya... Rusa itu selamat dari pemangsanya. Zebra Lawan Singa Terkadang, kekuatan yang lemah menjadi sangat kuat, ketika menghadapi bahaya yang mengincar maut. Seperti halnya Zebra ini guys. Dia berusaha melawan singa yang memangsanya dengan sekuat tenaga, dan akhirnya... Ya, bisa dipastikan dia bisa lolos dan selamat. Banteng Afrika Lawan Singa Jangan pernah melawan seseorang yang lebih lemah ketika mereka bersatu. Mungkin hal ini bisa menjadi ungkapan yang tepat buat pertarungan singa melawan kawan-kawan kerbau ini. Rusa Gazil Lawan Cita Kali ini, kembali kemenangan sang korban dari pemangsah hutan nih guys. Kekalahan dua cita ini harus mereka rasakan saat hendak memangsa Rusa Gazil yang akhirnya mereka harus kewalahan... dan harus rela melepas mangsanya. Landak Lawan Ular Ular memang suka memangsa binatang-binatang yang ia temukan dimanapun dia berada. Namun, terkadang dia harus merasakan hal-hal seperti ini nih guys. Hmm, mungkin lain kali lihat-lihat lar... mana yang bisa dimangsa, dan mana yang punya jebakan. Gajah Lawan Kumpulan Singa Video yang cukup terkenal ini menampilkan kemampuan sang gajah dalam melawan binatang buas, meski jumlahnya yang cukup banyak dan dia sendirian menjadi mangsa. Dalam hal ini sih, gajah terus melawan, dan mau tidak mau, gerombolan singa itu pun harus berpuasa untuk beberapa hari ini. Kucing Lawan Anjing Kucing Lawan Anjing Tuh kan... Kucing Lawan Anjing 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 Kucing Lawan Anjing